Hei Rek, kalian pasti tau kan sama Nika Ardila? Nika Ardila merupakan lady rocker terkenal di Indonesia. Nah bagaimana sih Rek, sepak terjang Nika Ardila di dunia musik Indonesia? Mari kita bahas! Raden Rara Nika Ratnadila Kusnadi atau Nika Ardila lahir pada 27 Desember 1975 dari pasangan Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsih Rat. Nika Ardila adalah penyanyi, pemeran, dan model asal Bandung. Sejak kecil, Nika memang sudah menunjukkan ketertarikannya kepada dunia musik Rek. Bahkan menyanyinya mulai tumbuh sejak Nika masih berusia 5 tahun. Dari seni Nika mengalir dari sang kakek yang merupakan seorang penyanyi kroncong. Ketika berusia 5 tahun, Nika sudah berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumahnya. Nika memang cukup aktif dalam kegiatan seni Rek. Dari mulai tarik suara sampai dengan menari tarian daerah. Niatnya menekuni panggung tarik suara semakin serius setelah dia berhasil menjadi juara harapan 1 dalam ajang lagu pilihan KUTVRI dan Festival Pop Hapmi Singer Kodia Bandung tahun 1985. Saat itu, Nika masih berumur 10 tahun Rek. Nika juga mulai rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional. Setelah memenangkan sejumlah kontes menyanyi, Nika kemudian didaftarkan oleh ibunya, Kehimpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau Hapmi, Aswan Jajat Paramor. Nika kemudian bergabung dengan manajemen Deni Sabri yang merupakan seorang wartawan musik senior ternama pada masa itu. Nah, di bawah manajemen Deni Sabri, Nika yang pada saat itu masih kelas 5 SD, sudah diminta untuk tampil di panggung pertunjukan musik rock dengan menggunakan nama panggung Nika Astrina. Nama ini diberikan dengan tujuan bahwa Nika akan menyaingi Niki Astria. Niki Astria sendiri merupakan penyanyi rock wanita ternama pada saat diturek. Nika kerap didaulat menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Niki Astria, Intan Purnama Sari, dan Ikang Fauzi. Karena pada masa itu Nika belum memiliki lagu sendiri, dia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat, misalnya The Final Countdown oleh Europe, dan Honky Tong Woman oleh The Rolling Stone. Pada tahun 1986, Nika memasuki dapur rekaman dengan merilis single berjudul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power tahun 1987. Pada Juli 1988 saat baru lulus dari SD, Nika akhirnya merekam album perdananya di bawah naungan JK Record. Tetapi album tersebut gagal dirilis, karena usia Nika masih sangat belia, sedangkan lirik ragunya rata-rata tuh bertema romansare. Pada awal 1989, Nika juga memulai karir actingnya dengan membintangi sebuah film layar lebar berjudul Gadis Fotomodel. Dalam film tersebut, Nika juga turut mengisi soundtrack yang kemudian dirilis melalui album OST Gadis Fotomodel. Di bulan Oktober 1989, saat dia tergabung dalam proyek He Record, Nika akhirnya berhasil merilis album debut seberkas sinar yang diproduseri oleh Deddy Dores. Dalam album ini, nama Nika yang sebelumnya Nika Astrina diganti menjadi Nika AR, yang merupakan singkatan dari Astrina dan Ratna Dila. Tapi penggunaan nama ini juga nggak lama, dan akhirnya diganti lagi menjadi Nika Ardila. Semenjak album perdana yang dirilis di pengunjung 1989, nama Nika Ardila masuk dalam jajaran artis Papan Atas dan diperhitungkan. Denny Sabri Manajemen memang mempersiapkan Nika Ardila untuk menjadi artis multi-talenta. Awal pembentukan Nika Ardila menjadi artis, memang disiapkan untuk menggantikan Cepet Irna sebagai model, Meriam Belina sebagai bintang film Papan Atas, dan Niki Astria sebagai divarong Indonesia tahun 80-an. Jadi menurut Denny, Nika adalah perpaduan dari Niki Astria, Meriam Belina, dan Cepet Irna. Bahkan, sebelum album perdana-nya sukses di pasaran, Nika sudah dilibatkan jalan produksi beberapa film book office di jamannya, dan kegiatan yang berhubungan dengan modeling dan show di daerah-daerah dari Aceh hingga Irian Jaya. Tahun 1990 adalah awal dominasi Nika Ardila di dunia hiburan, berimbas suksesnya secara komersial, album bintang kehidupan yang terjual 2 juta unit. dilanjutkan dengan terpilihnya Nika Ardila sebagai gadis foto sampul favorit di ajang model yang sangat bergensi. Headwell konsernya setiap tahun penuh, tampil di acara-acara selebritas dan perenghargaan, membintangi beberapa film book office dan iklan, juga tampil di sampul majalah, dan masih banyak karir Nika yang lain-lain, Rek. Mungkin karirnya terbilang singkat, Rek, hanya 6 tahun. Tapi dalam waktu singkat tersebut, karir Nika begitu cemerlang. Tidak hanya di dunia musik, industri film Indonesia pun tidak mau ketinggalan menggunakan Nika Ardila sebagai pemeran utamanya, Rek. Sudah puluhan film book office dibintangi oleh Nika. Bahkan, film daerah paling laris Kabayan yang sebelumnya dibintangi oleh Paramita Rusadi sebagai tokoh wanita utamanya. Nika juga sempat tampil di salah satu sinetron dengan rating tinggi arahan sutradara Putu Wijaya yang berjudul Noni. Namun di tahun 1995, industri hiburan tanah air dikejutkan dengan kabar duka, Rek. Pada 19 Maret 1995, Nika Ardila dilaporkan tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Mobil sifik miliknya menabrak pagar beton di jalan Raden Eddy, Marta Dinata. Diperkirakan, Nika tewas seketika, Rek. Tetapi menurut saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan, Nika belum meninggal saat kejadian. Barulah dalam perjalanan ke rumah sakit, dia meninggal dunia. Nika mengalami luka parah di bagian kepala dan memar di dadanya, Rek. Nika yang saat itu bersama manajernya, Sofiatun, baru saja kembali dari diskotek polo. Isu-isu negatif seputar kematiannya pun berkembang, Rek. Di antaranya menyebutkan bahwa Nika mengendarai mobil dengan keadaan mabuk. Tetapi kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kejadian itu. Sofiatun mengatakan, Nika hanya meminum jus jeruk. Hasil hisum polisi juga tidak menumbukkan kadar alkohol di dalam tubuh Nika. Ada juga kesimpang siuran tentang waktu kematian Nika, Rek. Menurut saksi, kejadian tersebut terjadi pukul 3 pagi. Tetapi saksi lain mengatakan bahwa silakan itu terjadi pukul 5.45 pagi. Kemudian, laporan resmi mengatakan bahwa waktu kejadian adalah pukul 6.15 pagi. Nika Ardila dimakamkan sore itu juga diantar oleh ribuan penggembannya beserta para artis ibu kota. Kematian Nika menghebohkan dunia hiburan Indonesia, Rek. Kematiannya ditangisi para fans yang beberapa hari setelah kematiannya masih setia berada di rumah duka. Menurut Atun, yang bersama Nika pada saat kejadian, dalam perjalanan pulang, Nika mengendarai mobil itu dengan tidak menggunakan sapu pengaman, Rek. Nika berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan. Namun ketika menyalip, dari arah berlawanan muncul mobil Tuff yang melaju dengan kencang. Nika langsung menghindari mobil Tuff tersebut dengan membanting setir terlalu kepiri, sehingga menabrak pohon dan langsung terpental menabrak pohon di jalan RE Marta Dinata. Nika meninggal di saat popularitasnya sedang memuncak, Rek. Meski sudah wafat, tetapi dia masih produktif mengeluarkan album. Meskipun albumnya masih sama, hanya berganti sampul saja. Selama sejarah dunia hiburan Indonesia, hanya Nika Ardila, artis satu-satunya, yang mendapatkan penghormatan paling tinggi, di mana setiap tanggal kelahiran dan kematiannya selalu diperingati. Tak lama setelah kematiannya, nama Nika justru semakin naik, Rek. Publik masih terus membicarakan Nika Ardila. Majalah Asia Week menafsirkan Nika dalam sebuah kalimat Indeed, she's sword atau dalam kematian, dia bersinar. Setiap tahunnya, ribuan penggemar yang tergabung dalam Nika Ardila Fans Club melakukan ritual khusus pada tanggal 19 Maret dan 27 Desember, yaitu bersiarah ke makam dan mengadakan acara mengenang Nika, seperti memutar film-film Nika dan menyanyikan lagu-lagu Nika di Bandung, tempat kelahiran dan berpulangnya Nika. Sebuah museum juga didirikan di jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Semua barang-barang Nika tersimpan di sana, seperti pakaian yang digenakan Nika saat kejadian dan replika kamar Nika. Di Sulawesi Barat, terdapat sebuah rumah makan dengan nama Rumah Makan Nika Ardila yang berlokasi di Wonomulyo, Polewali Mandar. Setiap harinya, rumah makan tersebut memutarkan lagu-lagu Nika Ardila. Fanatisme penggemar Nika Ardila ini bahkan melampaui apa yang diperoleh penyanyi terkenal yang sudah berkiprah puluhan tahun di dunia hiburan. Salut banget lah sama penggemar Nika ini. Setelah 23 tahun berpulangnya Nika, akhirnya pada tahun 2018, musisi Meli Guslow menceritakan kenangan bersama Nika dengan merilis lagu Bintang di Hati. Lagu ini menceritakan kisah persahabatan sejati. Seperti yang diketahui, Meli Guslow merupakan sahabat dekat Mendiang Nika Ardila, Rek. Lagu ini pun menjadi soundtrack film Dancing in the Rain dan sinetron Samudra Cinta. Aku nonton MV dari lagu ini nangis, Rek. Liriknya tuh kayak dalam banget gitu. Nonton film Dancing in the Rain pun aku nangis, Rek. Kalau kalian belum nonton, coba deh nonton filmnya. Oke, Rek. Sekian dulu video dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perlahan-perlahan nama atau tempat yang aku sampaikan ya, Rek. Kalau ada kekurangan atau bahkan salah informasi, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Boleh juga komen untuk ide dan saran video selanjutnya. Dan jangan bosen untuk terus dengerin cerita yang aku sampaikan di video selanjutnya yang retom dulu. Terima kasih, guys.